Intro Halo selamat pagi pemirsa cantik, apa kabar nih? Selamat pagi, aduh semoga tetap semangat ya, ini sudah masuk hari Kamis ya? Hari ke-25 juga, tahun yang baru tahun 2018 gitu kan ya, walaupun mungkin tadi malam sempat diguyur hujan ya, luar biasa hujan angin Bener, deres banget badai gitu ya Bener sekali dan ya kita berdua juga berharap ya kan, walaupun cuacanya lagi seperti ini, kondisi kesehatan ada, tetap terjaga ya kan, tetap bugar Kalau misalnya udah ngerasa kayaknya ada flu ya kan, atau kayaknya orang-orang di sekitar mulai banyak yang sakit, langsung beli suplemen atau vitamin untuk mempertahankan dengan tubuh Bener, biar gak langsung sakit gitu kan, dan jaga makan juga mungkin minum air putih diperbanyak, tidur yang cukup biar gak sakit gitu ya Bener sekali, dan jangan sakit ya pagi hari ini pemirsa, karena hari ini kita berdua Marina Berlian dan Ya Bi Angelistia Menemani Anda sampai nanti jam 8 di update cantik tentunya, masih ngomongin seputar tahun yang baru ya kan, di hari ke-25 di tahun 2018 ya kan Betul Itu artinya beberapa hari lagi juga udah masuk ke bulan yang baru Februari Bulan yang baru, terus nanti musim Imlek juga, terus nanti ada Valentine juga Iya, dan itu momen dimana aku gak mau diet Gak mau diet? Gak mau, karena aku maunya makan aja kan itu pasti kita dinner, nanti ada sincian lagi, dinner lagi, nanti ini makan lagi gitu, jadi aku gak mau diet, jadi dietnya dari sekarang aja Oh dietnya dari sekarang, nanti ketika lagi hari H, ya kan lagi perayaan Imlek, Valentine dan lain-lain Betul Baru hajar semua makanan itu Hajar semuanya, langsung dietnya hilang seketika, langsung gembala Nah ngomongin soal diet gitu kan ya Gabby ya kan, beberapa waktu lalu kita sempat ngomongin yang namanya diet keton Ketofastosis Nah keton ya kan, kalau orang-orang ada umumnya bilangin seperti itu nih, ini juga ada lagi nih cara untuk memaintains ya kan, supaya diet kita ini jadi lebih berhasil lagi Khususnya buat anda yang resolusinya tahun ini Bener banget Jauh lebih langsing daripada tahun-tahun sebelumnya Bener, apalagi kalau kalian yang pecinta lemak-lemak yang bergaje ya kalau ngomong gitu ya Jadi kalau misalnya kita ngomong beli bakso terus kita makan minta yang lemak-lemaknya itu loh gitu kan, kalau yang kalian suka, kalau misalnya gak suka ya gak usah dimakan Ada diet apa nih namanya? Diet keto, jadi diet keto itu kan memang lebih tinggi di lemak daripada karbohidratnya gitu kan Nah tapi kali ini kita akan ngomongin soal ketogenesis klasik gitu loh bi, bukan ketofastosisnya Kalau ketofastosis pake puasa, kali ini gak pake puasa cuma kita maintenance dan bener-bener jaga banget deh pola makannya dengan gizi seimbang gitu Oh seperti itu, ini menarik sekali gitu kan, siapa tuh bisa jadi inspirasi untuk anda di rumah yang ingin mencoba yang namanya diet yang satu ini Langsung aja kita lihat seperti apa diet yang terbut, langsung aja ini di liputannya untuk anda Memiliki berat badan ideal merupakan impian semua orang terutama untuk kaum wanita Karena dengan memiliki berat badan ideal dapat membuat kepercayaan diri menjadi lebih meningkat Dan nilai plusnya, tubuh akan menjadi lebih bugar dan sehat Namun, untuk mendapatkan berat badan yang ideal tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan Cantik butuh usaha ekstra untuk mendapatkannya Dan salah satu cara untuk mendapatkan berat badan ideal adalah dengan melakukan program diet Ada banyak sekali program diet yang telah beredar saat ini Seperti halnya diet mayo, diet OCD, diet tanpa olahraga, dan berbagai program diet lainnya Dan saat ini sedang hit salah satunya adalah program diet baru seperti diet ketogeni Saya ikut ketogeni ini menjalankannya kira-kira sudah masuk bulan ketujuh ya Awalnya, tujuan awal kemarin sih memang karena waktu mulai saya kelebihan berat badan Waktu itu saya merasa terlalu gemuk Jadi, terus mencari pola makan yang lebih baik untuk saya Setelah menjalankan, memang berat badan saya turun Selama 3 bulan pertama itu saya turun 8 kg Sampai sekarang saya turun 11 kg Pola makan ini akhirnya saya jatuh cinta gitu Karena yang saya dapat tidak cuma kurus gitu Tidak cuma turun berat badan Tapi banyak keluhan-keluhan saya yang sebelumnya saya rasakan itu hilang gitu Jadi, seperti sebelumnya saya punya mah Saya dulu gampang masuk angin tuh Tidak kalau capek gitu ya Mesti yang sendawa-sendawa itu Sekarang sudah tidak pernah Terus mungkin pengaruh dari berat badan Juga dulu saya kalau naik tangga, kaki suka sakit Sekarang sudah tidak gitu Diet ketogenik atau diet keto adalah salah satu diet rendah karbohidrat Yang mengubah tubuh menjadi mesin pembakar lemak Di mana tubuh memproduksi keton di hati Untuk digunakan sebagai energi Dalam diet ketogenik ini Melibatkan pengurangan asupan karbohidrat secara drastis Pengurangan karbohidrat ini Menempatkan tubuh cantik ke dalam keadaan metabolik Yang disebut dengan ketosis Atau keadaan di mana tubuh memproduksi keton Untuk digunakan sebagai energi Komposisi makanan kami Untuk pelaku diet keto itu Memang 75% dari fat atau lemak 20% protein 5% dari karbohidrat Jadi karbohidrat kami itu banyak didapat dari sayuran hijau Jadi untuk lemak Kadang kita mikir 75% lemak Itu kita banyak banget ya Jadi mesti makan lemak apa ya Padahal yang kita konsumsi sehari-hari itu sebenarnya sudah mengandung lemak Cuma kadang kita gak sadar bahwa itu lemak gitu loh Seperti saya tiap hari makan salad nih ya misalnya Atau lalapan Ikan dengan lalapan Nah sambalnya biasa saya tambahin dengan Tambahin VCO Atau tambahin olive oil Nah itu dalam satu sedok makannya itu sudah mengandung Berapa Berapa banyak lemak gitu Jadi lemaknya yang saya konsumsi Memang saya milih juga Saya gak mau sembarang lemak Jadi lemak-lemak yang dari ikan Terutama kacang-kacangan seperti almond Biji-bijian Buah apokat seperti ini Saya buat dari apokat Santan Itu juga banyak lemak baiknya Minyak selapa Asupan makanan pokok yang biasanya berupa karbohidrat menjadi lemak Tetapi lemak yang baik Pada saat menjalankan diet ketogenik Tubuh akan mengalihkan pasokan bahan bakarnya hampir seluruh berasal dari lemak Tingkat insulin menjadi sangat rendah Dan membakaran lemak meningkat drastis Hal ini kemudian akan berdampak pada menurutnya berat badan Dan jika cantik telah berhasil melakukan diet keto Maka sebaiknya Pakar gizi pun mengatakan Harus melakukan diet gizi seimbang Agar tubuh semakin fit Tuh Gila jadinya Enak ya tapi tadi ngeliat apokat Menjadiin salat gitu kan Seru banget Mungkin anda berpikir kayaknya Aduh diet itu makanannya itu harus kayaknya yang ijo-ijo aja Betul Yang sehat-sehat yang itu-itu aja Tapi ternyata bisa kok dengan yang namanya memperbanyak lemak daripada karbohidrat Memang agak susah sih buat erong Indonesia ya Gak meninggalkan nasi itu kayaknya Meninggalkan nasi itu kayak Aku lemes aku belum makan Udah lah aku gak mau lagi gitu Tapi sebenernya sehat juga Kalau menurut ahli gizi sih Gitu ya Kita tetep harus konsumsi lemak Eh lemak Apa namanya nasi Tapi porsinya sedikit aja Bener-bener less Yang penting masuk Oh gitu Karena ada Apa ya Kandungan dalam nasi itu Yang kita gak bisa gantiin dari yang lain gitu loh Dari karbohidrat Dari karbohidrat Terus Di Glukosanya juga Walaupun dari buah juga Tapi kan tetep beda lah Eh Bener deh Gabi Ini kenapa ya Pak Kenapa ya Pak Tidak Tidak